selamat menikmati langsung kita ke bab pertama yaitu bab pendahuluan pada bab ini akan dijelaskan subbab latar belakang, state of the art tujuan penelitian, rumusan masalah dari penelitian manfaat penelitian dan juga batasan masalah dari penelitian yang pertama, latar belakang latar belakang penelitian ini diawali dari fungsi poros yang mana poros tersebut berfungsi sebagai penggerak atau penerus daya dan poros tersebut merupakan bagian utama dari suatu mesin yang mana harusnya mempunyai ketangguhan yang lebih dari komponen yang lainnya maka dari itu perlu diuji ketahanan fatignya dari suatu poros tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor lainnya kemudian yang kedua, state of the art state of the art ini adalah perbandingan dari jurnal-jurnal yang telah saya baca untuk dijadikan judul dari penelitian ini yang pertama, ada jurnal dari 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 University of Zilina Slovakia karya Maria Bladnicka dan kawan-kawan tahun 2016 daru 2019 jurnal ini membahas pengujian torsional fatig test secara finite element numerical simulation dengan software Adina terhadap material high steel strength terhadap material high strength steel weldox 960 yang nantinya akan digunakan untuk menggantikan poros pada suatu mesin kemudian jurnal yang kedua karya Tatian Haskell dan kawan-kawan tahun 2018 jurnal ini saya dapat dari buku internasional jurnal of fatig yang berjudul Rotating and Bending Fatigue Behavior of A35 Aluminium Alloy Effect of Strontium and T6 Heat Treatment karya Tatian Haskell dari UDES Santa Catarina State University Brazil jurnal ini membahas kekuatan fatig dari bahan A356 alloy jika ditambahkan strontium dan diberikan perlakuan panas T6 maka dilihat kekuatan fatignya akan seperti apa kemudian tiga jurnal nasional karya Eko Budianto dan kawan-kawan tahun 2018 jurnal ini berasal dari teknik mesin Universitas Muhammadiyah Metro yang mana judulnya adalah Uji Ketahanan Fatig Aluminium Scrub Hasil Remelting Piston Bekas menggunakan alat uji fatig tipe Rotary Bending jurnal ini membahas tentang kekuatan fatig dari piston yang diremelting kemudian dites kekuatan fatignya dengan variasi pembenan yaitu 40, 50, dan 60% dari yield strengthnya kemudian nah dengan demikian penelitian tentang kekuatan fatig pada poros ini masih bisa dikembangkan lebih banyak lagi salah satunya dengan melihat pengaruh rasio geometri alur pasak pada poros terhadap kegagalan fatignya sebab yang ketiga adalah rumusan masalah yang pertama rumusannya adalah rasio geometri alur pasak seperti apa yang lebih cepat menyebabkan kegagalan fatig kemudian yang kedua bagaimana grafik SN dari setiap pengujian alur pasak yang berbeda kemudian yang ketiga berapa nilai kekuatan fatig dari baja IC410 kemudian subbab yang ketiga yaitu tujuan penelitian yang pertama mengetahui rasio geometri alur pasak yang cepat menyebabkan kegagalan fatig kemudian yang kedua mengetahui grafik SN dari setiap bentuk alur pasak yang ketiga mengetahui nilai kekuatan fatig dari baja IC410 kemudian subbab yang keempat yaitu manfaat penelitian manfaat penelitian ini adalah yang pertama memberikan kontribusi data kekuatan fatig dari setiap bentuk alur pasak pada poros yang diteliti pada dunia perancangan poros dan material untuk perkembangan yang lebih baik kemudian yang kedua memahami pengaruh kegagalan fatig pada kinerja poros pada mesin dan yang ketiga dapat menganalisa penyebab perpatahan dengan melihat alur perpatahan pada poros subbab yang kelima adalah batasan masalah untuk mengerucutkan penelitian ini agar tidak pembahasannya tidak lari kemana-mana maka dibuat batasan masalah yang pertama batasan masalahnya adalah bentuk alur pasak adalah persegi panjang berukuran 3 mm dikali 14 mm dengan variasi kedalaman yaitu 1 mm 2 mm dan 3 mm kemudian yang kedua standar pengujian menggunakan ASTM E466 yang ketiga pengujian yang dilakukan adalah pengujian fatig rotary bending yang keempat material yang dipakai adalah baja IC410 tinjauan pustaka subbab yang pertama adalah poros pengertian dari poros ini adalah komponen mekanis untuk mentransmisikan torsi dan rotasi ataupun daya biasanya digunakan untuk menghubungkan komponen lain dari drivetrain biasanya digunakan untuk menghubungkan komponen lain dari drivetrain yang tidak dapat dihubungkan secara langsung karena jarak atau kebutuhan untuk kepentingan lain kemudian subbab yang kedua yaitu pasak pada poros pasak merupakan sepotong baja lunak yang berfungsi sebagai pengunci yang disisipkan diantara poros dan hub sebuah roda atau puli atau roda gigi agar keduanya tersambung dengan pasti sehingga mampu meneruskan momen putar jenis-jenis pasak ini yang pertama ada pasak benam pasak benam ini dipasang terbenam setengah pada bagian poros dan setengah pada bagian hub kemudian ada pasak pelana pasak pelana adalah pasak yang berbentuk seperti pelana kuda yang ketiga ada pasak bulat pasak bulat umumnya digunakan untuk poros yang meneruskan tenaga yang kecil kemudian ada pasak bintang pasak bintang biasanya digunakan untuk poros-poros yang menerasmiskan tenaga putar yang besar seperti pada mesin-mesin tenaga dan sistem transmisi kemudian subbab yang ketiga yaitu baja IC 410 baja IC IC adalah singkatan dari American Iron and Steel Institute baja IC 410 adalah baja tahan karat martensitic serbaguna yang mengandung 11,5% chromium yang memberikan sifat anti-korrosi yang cukup baik baja IC 410 termasuk ke dalam stainless steel seri 400 yaitu ferritic dan martensitic chromium alloy dan tipe 410 ini termasuk ke dalam martensitic high strength iron atau chromium mempunyai kekuatan awus yang tinggi tetapi ketahanan korrosi yang kurang hingga cukup karena baja IC 410 ini mempunyai ketahanan awus yang tinggi maka material ini cocok digunakan untuk dijadikan sebagai poros selanjutnya komposisi baja IC 410 disini ada tabel ada grade C, CR, P, N, I, M, N S, I, dan S pada grade ini adalah jenis bajanya yaitu baja IC 410 kemudian ada indikator minimal dan maksimal pada unsur C atau karbon nilai minimalnya tidak diketahui nilai maksimalnya adalah 0,15% unsur CR atau chromium nilai minimalnya adalah 11,5% nilai maksimalnya 13,5% unsur P atau pospor nilai minimalnya tidak diketahui nilai maksimalnya 0,04% nilai NI atau nikel nilai minimal dan maksimal adalah sama 0,75% nilai MN atau mangan nilai minimalnya tidak diketahui nilai maksimalnya 1% nilai SI atau silikon nilai minimalnya tidak diketahui nilai maksimalnya 1% nilai S atau sulfur nilai minimalnya tidak diketahui nilai maksimalnya 0,03% kemudian subab yang keempat yaitu fatig fatig atau kelelahan menurut ASM tahun 1975 didefinisikan sebagai proses perubahan struktur permanen progresif lokalis pada kondisi yang menghasilkan fluktuasi regangan dan tegangan di bawah kekuatan tariknya dan pada satu titik atau banyak titik yang dapat memuncak menjadi retak atau krek atau patahan atau fraktur secara keseluruhan sesudah fluktuasi tertentu kemudian ada fase-fase dari fatig yang pertama fase pertama adalah permulaan retak yang biasanya diawali dengan kececatan pada permukaan material atau lubang ataupun retakan-retakan kecil kemudian fase yang kedua penyebaran retak dari penyebaran retak ini penyebaran retak ini diawali dari permulaan retak kemudian menyebar secara terus sepanjang material tersebut mencari batas butir yang lemah kemudian fase yang ketiga adalah patah jika penyebaran retak sudah menyeluruh dan semakin banyak di sebuah material maka akan terjadi patah kemudian ada kurva SN kurva SN ini adalah kurva yang menunjukkan stress dan number yaitu tegangan dibandingkan dengan siklus dari material tersebut selama bekerja pada bagian vertikal menunjukkan tegangan pada bagian horizontal menunjukkan siklus kurva tersebut didapatkan dari pemetaan tegangan terhadap jumlah siklus sampai terjadi kegagalan pada benda uji pada kurva ini siklus menggunakan skala logaritma skala logaritma seperti yang dilihat 10 paka 3 10 paka 4 10 paka 5 10 paka 6 10 paka 7 dan seterusnya kemudian batas ketahanan fatig atau endurance limit baja ditentukan pada jumlah siklus n diatas pada jumlah siklus n lebih besar dari 10 paka 7 menurut dieter tahun 1992 kemudian kita masuk ke bab 3 bab 3 yaitu metodologi penelitian langsung ke sebab yang pertama adalah diagram alir dari penelitian pertama kita lihat disini dalam pertama diagram alir kita lihat dari sini mulai kemudian ada studi literatur kemudian lanjut ke bawahnya pembuatan spesimen berupa poros dengan ukuran alur pasak 3 mm dikali 14 mm kemudian di bawahnya membuat variasi kedalaman alur pada 1 mm 2 mm dan 3 mm selanjutnya yaitu menentukan variasi pebebanan dengan 40 50 60 70 dan 80% dari ultimate tensile strength material kemudian disini dibagi 2 karena berdampak kepada kondisi saat ini jika normal pengujian fatignya menggunakan mesin rotary bending tetapi jika masih belum bisa normal keadaannya akan digunakan simulasi uji fatig dengan software kemudian setelah itu didapat analisa data dan pembahasan kemudian pembuatan laporan atau skripsi baru selesai suburb yang kedua yaitu metode penelitian sebagaimana yang sudah jelaskan tadi saat diagram alir metode penelitiannya yang pertama adalah metode eksperimental untuk mengetahui kekuatan lelah material dan alur alur patahan pada baja karbon menengah IC410 pengujian menggunakan proses uji fatig jenis rotary bending dengan variasi kedalaman alur 1 mm 2 mm dan 3 mm pada spesimen uji yang berbentuk poros spesimen uji ini menggunakan standarisasi ASTM E466 metode simulasi yaitu metode yang digunakan ketika ada kendala saat menjalani metode eksperimental seperti pada saat ini sedang dilanda wabah covid-19 kemudian metode pada metodo ini untuk proses pengujiannya yaitu menggunakan software SolidWork dan ANSYS yang mana SolidWork akan digunakan untuk membuat benda ujinya kemudian software ANSYS digunakan untuk pengujiannya dengan standarisasi yang sama seperti pada pengujian metode eksperimental kemudian sebab selanjutnya yaitu geometri bahan ini adalah pandangan atas dari pandangan atas ini adalah pandangan atas dari bahan yang akan digunakan dimana mempunyai panjang pasak seperti yang sudah disebutkan yaitu 14 mm dengan lebar pasak 3 mm kemudian ini adalah pandangan kanan dengan kedalaman alur 1 mm mempunyai panjang keseluruhan 90 mm diameter pada poros di tengah 8 mm diameter pada poros untuk pemegangnya 12 mm sesuai dengan standarisasi ASTM M466 kemudian selanjutnya kedalaman alur 2 mm sama seperti kedalaman alur 1 mm hanya kedalaman alurnya saja yang berbeda kemudian kedalaman alur 3 mm juga sama seperti 2 mm cuma hanya kedalaman alurnya saja yang berbeda yaitu 3 mm yang selanjutnya adalah rencana kegiatan tugas akhir disini ada tabel urayan kegiatan serta minggu dari pelaksanaan kegiatan yang pertama ada kegiatan bimbingan akan terus dilaksanakan selama 14 minggu kemudian untuk proposal pembuatan proposal tugas akhirnya pada rencananya dilaksanakan selama 4 minggu kemudian studi literatur akan terus dilaksanakan selama penelitian berjalan kemudian seminar proposal rencana akan dilaksanakan pada minggu kelima kemudian pembuatan spesimen akan dilaksanakan pada minggu ke-6 7 dan 8 selama 3 minggu kemudian pengujian spesimennya dilaksanakan pada minggu ke-8 kemudian analisa datanya rencananya akan dilaksanakan selama 3 minggu yaitu pada minggu ke-9 10 dan 11 kemudian pada laporan tugas akhirnya akan dilaksanakan rencananya akan dilaksanakan selama 4 minggu yaitu pada minggu ke-10 11 12 dan 13 kemudian seminar hasil dari hasil penelitian ini akan rencananya akan dilaksanakan pada minggu terakhir yaitu minggu ke-14 baik sekian dari saya untuk presentasi proposal tugas akhir ini kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati